www.google.com belum ada ini kalau saya cerita penderitaan sulitnya nyari beasiswa belum ada internet mesti kirim surat dari Riau Sumatera ke Sumatera 12 jam naik bis tak usah lah saya ceritakan nanti kalau saya ceritakan anak-anak muda ini itu derita lokal zaman kalian sekarang begitu mudah adik-adik kemarin saya ke rumah Bapak Sekda di rumah Pak Sekda ketemu beberapa calon mahasiswa pas saya tanya tolong kasih motivasi untuk adik-adik mahasiswa kamu mau kemana? saya dapat beasiswa ke Paris, Perancis wow, amazing kamu mau kemana? saya dapat beasiswa dari Moskow, Rusia satu sisi saya bahagia mereka anak muda yang berprestasi semangatnya luar biasa tapi di lubuh hati paling dalam dia belajar ke Rusia Rusia itu kampungnya Karl Marx Marxisme komunis kelimannya tidak kuat dia pergi ke Perancis Paris itu kota zina mahasiswa mahasiswa dia tanya motivasinya apa? membelajar Pak Ustaz kamu memperbaiki keturunan Pak Ustaz dia mau nikah sama bule-bule yang mata biru rambut pirang di tempat kita banyak juga rambut pirang tapi bu ceri bule cek sendiri rambut pirang hidung peste jangan pergi ke luar negeri hanya ingin mencari mata pirang rambut pirang mata bule mata biru tapi carilah ilmu seperti Imam Lapeo adik-adik siap ke luar negeri? Masya Allah yang siap bapaknya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam bagaimana cara belajar ke Mesir Pak Ustaz? ada tesnya tiap tahun bulan Juni pengumuman bulan Agustus boleh saya berangkat Pak Ustaz yang mau belajar ke Mesir ini bapaknya Pak Anaknya? saya Pak Ustaz bapaknya kalau begitu bapaknya yang belajar ke Mesir anaknya tidak ada kemauan sama sekali anak dipaksa juga belajar berangkat berangkat akhirnya sampai ke Mesir tidak belajar pulang jadi Fir'aun Tuan Sheikh Tuan Guru Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Muhammad Tuhir Imam Lapeo beliau berangkat dengan tekaknya yang kuat setelah menghafal Quran belajar Na'u Sorak Balalah Ma'ani bayan dan mantik fikih usul fikih taksir dan hadis berangkat ke Sumatera lanjutkan sampai ke Makkah berteman dengan ulama-ulama besar diantaranya dari pulau Madura namanya Sheikh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Basriban yang terkenal dengan wali Allah Mbak Khalil Bangkalani yang kedua yang kedua kepada Sheikh Maksum Lassam C.H.J. Maksum Lassam Semuanya ini adalah wali-wali Allah pulau Madura tanah Jawa belajarlah terbanglah sampai harinya kau akan pulang kau akan menjadi sudut di tanah gelap menjadi lampu terang-penderang banyak juga yang pergi belajar tidak pulang-pulang namanya Poli pulanglah kalau sudah tamat belajar pulanglah ke kampung halaman berdakwahlah saya tidak anak kiai pesanjian saya tidak ada saya tidak anak ulama pondok saya tidak ada masjid saya tidak ada Imam Latif pulang ke kampung halamannya beliau membangun masjid maka beliau dipanggil Imam Latif karena beliau sendiri yang menjadi imam banyak pulang dari luar negeri titel panjang profesor doktor LC MA PhD tidak pernah ke masjid seminar sana seminar sini drama sana loka karya sini tidak pernah jumpa di masjid sekali-sekalinya ke masjid amar pun sombong dengan titelnya beliau belajar setelah itu dia pulang belajar zaman Abdul Somad tidak sama dengan belajar Sheikh Imam Latif zaman saya belajar naik pesawat dari Jakarta ke Cairo transit di Yordania 5 September 98 mendarat di ibu kota Mesir Cairo ditanya sama senior kakak kelas merhaban merhaban wa ahlan wa sahlan bikum fil qahira naik pesawat apa tadi dek naik pesawat Royal Jordan Airlines apa kata mereka itulah pesawat yang tiketnya paling murah beliau melewati lautan menembus ombak gelombang angin putih beliau karangnya padah penjajah Belanda penjajah Jepang orang jahat dulu yang menjajah kita nih macam-macam Belanda Inggris Jepang Portugis Portugal banyak yang gak bisa membedakan mana Portugis mana Portugal nama negaranya Portugal nama orangnya Portugis Portugal itu dengan Portugis sama nanti gak tau dia bilang Portugal itu persatuan orang tua gak kal kita sedang dijajah alat telekomunikasi telepon gak ada Ustaz anak saya ini mau ke Mesir tolong kasih nasihat saya nasihati dia kamu mau ke Mesir jangan minta uang ke rumah berusaha dengan tenaga cari uang sendiri kerja ke Makkah sambil haji dan umrah dapat uang untuk makan jangan pernah pulang kampung kalau libur Juli Agustus talakti baca sahib Bukhari baca taksir baca kitab tarekat bersikir siap siap Ustaz 6 bulan pulang datang ayahnya ngelapor Ustaz anak saya pulang 6 bulan kenapa katanya rindu tolong Ustaz motivasi lagi cakap yang lama tidak diamalkan biar saja anak kau jadi hantu saya bilang tiap bulan telpon minta kirim sambal goreng tahu tempe untuk apa jauh-jauh keluar negeri menghabiskan duit orang tua Ustaz Abdul Somad belajar ke Mesir 4 tahun tidak pernah pulang kenapa tiket maaf Ustaz Azmi berapa tahun di Mesir 8 tahun pernah pulang sering pulang duitnya banyak beda memang orang Sulawesi banyak duitnya Bapak Ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita punya anak yang menjadi tuntunan adalah ulama ulama hari ini saya tidak bercerama hari ini saya hanya menceritakan biografi Tuhan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi buat anak-anak muda sekalian Ustaz Somad ya tolong kasih saya motivasi biar semangat belajar kuncinya semangat belajar itu satu aja apa jangan minta kirim uang sama orang tua insyaallah semangat Ustaz saya dulu begitu jangan kirim uang kau masih hidup ketemak saya masih kau makan dari mana aku makan dari biasiswa al-azhar sekarang kau dimana aku sedang di mekah melaksanakan haji uang dari mana pokoknya adalah yang penting gak ngutang jadi adik-adik yang pergi kuliah ke Makassar ke Jakarta ke Surabaya kalau mau semangat belajar jangan kirim duit siap ustaz saya ini kuliah di Surabaya di Bandung di Jakarta bawahnya mau pacaran gimana saya gak pacaran kuncinya satu dia gak pacaran jangan punya duit perempuan tidak akan mau pacaran sama orang yang gak punya duit kalau ada laki-laki gak punya motor gak punya duit ada cewek yang mau dua kemungkinan pertama kau laki-laki beruntung yang kedua ceweknya bodoh ya Allah selamatkan anak-anak muda ini ya Allah Abdul Somad belajar di Mesir 4 tahun di Maroko 2 tahun di Sudan 2 tahun tidak pernah pacaran satu perempuan kenapa kalah persaingan mahasiswa Indonesia di Cairo zaman saya belajar 2475 orang laki-lakinya 2100 perempuannya 300 persaingan ketah saya termasuk yang tereliminasi yang tidak dapat jangankan satu setengah pun susah tapi saya yakin dan percaya setelah mereka menonton tausiah saya di Masjid Imam Lapio pasti mereka kecewa baca aja oh Ustadz sama kami ini anak muda pasal hari ini gak punya pacar kami juga ingin kalian serius aja belajar serius aja belajar serius belajar nanti kalian seperti tuan guru tuan seh kebanggaan dari kampung halaman kalian kebanggaan orang mandar kebanggaan orang Sulawesi kebanggaan Nusantara Imam Lapio setelah beliau pulang beliau menikah banyak sekali orang yang mau dengan beliau berapa jumlah keturunannya hitung sendiri baca sendiri Ustadz sholat walaupun Ustadz sholat ini hitam tidak ganteng kurus tua baca aja komen di instagram yang followernya 7 juta itu maksudnya yang belum follow follow coba baca di youtube yang sudah ditonton 300 berarti berarti berarti